Nah ini kembali ke kalimat La ilaha illallah Saya tidak perlu provokatif Pasti teori saya itu benar Bukan saya bilang benar itu karena sombong Ini sesuai tek Misalnya begini Benar tidak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain Itu pasti tidak benar Logikanya gampang Orang yang kafir 70 tahun saja Dengan melafatkan la ilaha illallah menjadi muslim Masa dengan kalimat yang sama Yang muslim menjadi kafir Itu logikanya kan tidak ketemu Orang kafir 70 tahun Untuk menjadi muslim disuruh baca apa La ilaha illallah Tapi gara-gara baca la ilaha Jadi kafir Pertanyaannya Ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan Apa kalimat untuk mengislamkan Karena yang kafir dengan kalimat itu Menjadi islam Ternyata yang islam dengan kalimat itu menjadi Ya akhirnya itu ketemu Enggak coro logika itu kan Enggak ketemu kan Makanya coro pikirannya Aful Hasan Asadzili Dan saya setuju pikiran itu Istighfar ini boleh orang Jawa Timur Protes karena kadang beda man Tapi jangan protes saya Proses Aful Hasan Asadzili Kualat Ketua Toreko Sadzili Secara madhab Sadzili Dan Anda boleh berbeda Mencari khasnya orang kampus Yang ini beda Beda kapasitas Dan kita itu pinter Kita itu kritis Secara madhab Abu'l Hasan Asadzili Itu gini Pak Rektor Jadi istighfar itu baik Tapi Bakdakamali Tauhid Setelah Tauhidnya itu benar Alasan beliau masuk akal Ketika ada ayat Fa'alam annahu la ilaha illallahu Wastawfir li dhampik Ebi hadil kalimah Jadi orang boleh istighfar Setelah Tauhidnya Benar Alasannya Abu'l Hasan Asadzili Begini Kulillazhina kafaru Iyantahu yukhfar lahumma Kau disalah Katakan kepada mereka yang kafir Sekali mereka tidak kafir Maka otomatis dosanya masa lalu di Ampun Pertanyaannya yang bisa menghentikan Kekafiran itu kalimah apa La ilaha illallah Dengan hanya melafatkan La ilaha illallah muhammadur rasul Langsung yukhfar lahumma kot salaf Langsung dosanya disembuh Ampun Berarti yang menjadi Pengampun dosalah Penyebab pengampunan itu apa La ilaha illallah Itu bahkan orang kafir Belum istighfar Di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan Setelah la ilaha illallah istighfar Baru diampuni Tidak Asal La ilaha illallah langsung yukhfar lahumma kot Kita ulang lagi ya Jelas ya Jadi Kulilladina kafaru Iyantahu yukhfar lahumma kot Nah sekarang Iyantahu Mereka berhenti dari kafirnya Syaratnya pakai apa La ilaha illallah muhammadur Itu langsung yukhfar lahumma kot Artinya apa Gufranullah itu bisa didapat Hanya dengan Mujarrodut Tauhid Yaitu hanya dengan Melapatkan kalimah Toi Dan sahnya istighfar Juga berdasar kalimah Toibah itu Misalnya gini Orang kafir sebelum Islam Melapatkan Astauhfirullah 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 Kira-kira diterima enggak Enggak kan Karena syaratnya istighfar Bagdad Nah makanya Dalam atap saat ini Istighfar itu setelah Karena cara pandang Ya seperti itu Jadi Jadi dengan kebenaran Tauhid saja ini Sudah cukup Kita insyaallah Layak diam Karena Jadi orang yang Tauhidnya benar Itu bisa diampuni Asal Tauhidnya benar Itu Allah menghentikan Lima yasa Waya firumah Dunadhali kalimah yasa Dawa imam suyuti Walam yakut liman yastaufir Jadi orang yang bertauhid Secara benar Meskipun enggak sempat istighfar Itu tetap potensi diampuni Karena bawaan Tauhid itu Sudah menjadi layak diampuni Kayak orang kafir Sekali ngelafatkan kalimat Tauhid Mbok enggak istighfar Langsung Diampuni Nah karena melihat Seperti itu Terus orang berlomba-lomba Memperbanyak jumlah Nafat Tauhid Jadi kita-kita yang alim Kita semua Saya enggak bilang saya Kita Termasuk yang di pinggir-pinggir saya Ngaku alim Yang orang masalah Kita semua yang alim-alim itu Tahu bahwa Wala ilah ilah itu super Sudah bawaannya Tauhid Juga punya Kelayakan Diam Nah kemudian Nasib kita agak sial Malah kalimat ini Dituduh bid'ah Dituduh kurafat Berarti Nabi enggak pernah Tahlilan Nabi enggak pernah Nabi enggak pernah Tahlilan Kalau diartikan Nabi enggak tahu Mokoholai ilah iluah Ini enggak kalimat ini Ini provokatif Jadi ini Sudahlah Keanehan-keanehan Kita terima Karena ciri utama Wali Ciri utama Ulama itu Harus pernah disakiti Jadi kalau Unisma sakit Kalau dituduh Apa Dituduh bid'ah Itu berarti Belum calon ulama Calon ulama itu Wa'ulu vis-a-vis Harus Disakiti Jadi Kalau kamu disalahpahami Itu harus santai Ya termasuk provokatif Termasuk diatur tadi Jadi kalau Cara berpikir Karena mereka itu Memang kalau kita turutil Memenya itu Terlalu Memang kadang menghujat kita itu Enak ya Jadi KNO Ada orang mati Datang Kiainya dapat makan Dapat rokok Terpulang Jadi apa Terus kita kayak tersangka Terus Kita kan kayak Tersangka Terus Tertuduk Terus Terus Yang orang NO Ya memenya juga Enggak kalah ekstrimnya Boleh ya Ajaran orang Enggak boleh ngasih-ngasih Kiainya Berarti boleh dong Ajaran kikir Jadi memang Kadang Apa ya Cangkep melek Bahasa kasarnya Itu memang Kadang lebih mengenakan Kalau kita Datang ke acara mayat Dapat makan Dapat minum Kalau yang Soi bulbet rokok Dapat Rokok Kalau kiainya Dapat wajib Kadang rumpul Terus Terus Memenya itu Kok setiga itu Ya ada orang meninggal Kok malah kita Makan-makan Seakan-akan Kan kultur ini Biadab Tapi yang orang NO Kebalikan bales Oh ternyata Enggak boleh ya Mayat di sodakoi Ternyata Enggak boleh ya Orang dermawan Berarti Istah membolehkan Medit ya Gitu-gitu Yang mau duduk ini Kan Angen-angan itu Luwih mandi Timbang takbir Karena ini kan Memicu emosi Memicu apa Emosi Tapi saya Kalau disuruh Bila mana itu Tidak ada yang Sabila Ya seorang Sudahlah Kalau mau Mau nganggur Nganggur saja Sudah itu Ya tapi itu memang Apa ya Itu khazanah Islam Ada yang kritik Ada yang enggak Ya itu memang khazanah Ya biasa saja Kalau saya biasa Karena dulu Ulama itu Sudut pandangnya itu Ya seperti itu Ada yang ulama Suka ibadah itu Sholat Ada yang milih Tidur Sama Imam Mujali Bilang suatu saat Ibadah terbaik Di zaman akhir itu Tidur Sholat saja Kalah sama tidur Tapi Itu lah Yang wajib tetap Nuntut kamu Tidak sholat wajib Begini Beliau mencontohkan Itu Ada orang Sholat tahajud terus Terus obsesinya itu Ingin Hajatnya terkabulkan Sementara yang tidur Obsesinya Nekmati Rahmatnya Allah Boleh tidur Bisa tidur Kata Imam Mujali Timbang kita Tahajud terus Menuntut Pengirahan Tidur Tidur Berkata Berkata Akibat Resetan memberi Bisikan Loh nyatanya Kamu tahajud Tidak terkabul Berarti Cerita Bawa Nabi Ngentikan Kalau doa Tahajud Mustajab Tidak Daripada Ngomong Tidak Tidak Timbang Ngabir Ngabir Islam Jadi Ulama itu Mulai dulu itu Sudah berpikir Banyak orang Menjadikan Tahajud Sholat malam itu Media untuk Hajatnya Dan Kalau tidak Kesampeian Ini Mutung Nyalahkan Kiyahinya Ijazah Ramanti Daripada Ngomong Tidak Tahajud Tidak Dan Jenis Kayak Ini Itu Banyak Makanya Ulama Kayak Saya Itu Saya Enak Idip Itu Jarak Saya Sering Didolani Mughiqbin Terus Bilang Saya Doakan Gini Gini Saya Mau Nyalon Bupati Saya Bilang Saya Tidak Waduh Ramanti Ulamak Ramanti Kamu Jadi Bupati Tetap Menganggap Karena Beli Sopo Singrar Bupati Saya Beli Ribet Kan Ketika Mereka Jadi Mengsurkan Doa Kamu Apa Karena Kemarin Beli Yang Beli Maksudnya Enggak Beli Enggak Tersinggung Jadi Ribet Ngadepin Tidak Artinya Gini Doa Itu Jangan Dipakai Begitu Kalau Kalau Minta Nasihat Nasehati Jadi Bupati Yang Baik Gubernur Yang Kalau Minta Doa Resikonya Akhirnya Kalau Dimintai Doa Doa Sebenarnya Diisinya Tidak Doa Kemenangan Itu Selamat Karena Riz Makanya Islam Doa Setelah Iman Aturan Iman Benar Baru Doa Aturan Iman Benar Termasuk Allah Itu Yaf'alumaya Boleh Melakukan Yang Dikendaki Allah Tidak Boleh Terdikti Doa Kita Tidak Boleh Ya Seolang Lagi Madhab Hasan Asadil Ini Khas Kita Jadi La Ilah Itu Didahulukan Sebelum Is Irfan Tapi Kebalikannya Madhab Imam Sanusi Itu Dibalik La Ilah Itu Kalimat Yang Sakral Karena Yang Sakral Dibutuhkan Mukad Dimas Yaitu Yang Melafatkan Harus Yang Sanusiah Istighfar Dulu Baru La Ilah Nah Cermat Apulah Asadil Kebalikan Istighfar Tusa Setelah Sahnya Tau Kamu Ikut Mana Sanusiah Alhamdulillah Sama-sama Tidak Faham Ya Sudah Ini Ngomongnya Harus Santai Tidak Boleh Provokatif Begini Kita Tahu Dalam Perdamaian Khudebiah Itu Poin-poinnya Semuanya Merugikan Islam Diantaranya Adalah Jika Yang Islam Masuk Kafir Harus Dibiarkan Karena Berarti Masuk Ke Habitat Asli Karena Nabi Sebelum Jadi Nabi Komunitas Pokok Itu Kafir Sehingga Kalau Islam Masuk Kafir Kembali Ke Habitat Tapi Kalau Islam Masuk Kafir Apa Kafir Masuk Islam Itu Harus Dikembalikan Karena Dia Anggap Bid'ah Maka Kalau Kamu Dituduh Bid'ah Tenang Saja Dulu Nabi Itu Ya Dituduh Cikta Bidinin Muqtas Kamu Datang Dengan Agama Yang Baru Diteruskan Bid'ah 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 Jadi Orang-orang Kafir Dulu Kalau Ngomentari Nabi Kamu Datang Dengan Agama Yang Apa Nabi Nurud Semua Perjanjian Yang Merugikan Islam Itu Nabi Nurud Tapi Nabi Hanya Minta Satu Hal Jangan Ada Perang Sepuluh Tahun Dan Orang Boleh Seminar Boleh Diskusi Tentang Islam Ya Ini Dengerin Betul Jadi Saya Tidak Akan Provokatif Ini Pakai Logika Nanti Bisa Dipakai Desertasi Doktor Tapi Saya Minta Orang Boleh Diskusi Boleh Seminar Tentang Islam Akhirnya Saat Itu Buka Ada Orang Yang Masuk Islam Di Depan Tulisan Belum Kering Istilahnya Datang Ke Itu Namanya Abu Jandal Bin Suhail Bin Amr Itu Datang Ke Nabi Ya Rasulullah Saya Ini Mau Masuk Islam Kata Orang Orang Kafir Ini Pertama Muhammad Kamu Komitmen Tidak Sama Perjanjian Kalau Kamu Komitmen Harus Kamu Kembalikan Nabi Bilang Ya Abah Jandal Kamu Kembali Ke Habitat Mereka Menjadi Kafir Di Komoditas Kafir Akhirnya Mangis Umar Si Idina Umar Itu Dekati Abu Jandal Kemudian Memberi Isarat Supaya Ngambil Pedangnya Jadi Isarat Ini Baca Rauh Maksudnya Orang Kafir Tapi Abu Jandal Tidak Mau Singkat Cerita Akhirnya Kembali Komoditas Kafir Tapi Yang Dikatakan Imam Wihri Cara Analisis Ini Tidak Bisa Pakai Provokatif Harus Pakai Analisis In Nama Kanal Kitalu Khaisul Takon Nasuh Yang Namanya Perang Itu Menjadikan Orang Tidak Berpikir Jernih Ini Poin Yang Diambil Rasulullah Kalau Dibahasakan Nabi Curi Kesempatan Nabi Dikatakan Mencuri Meskipun Itu hanya Bahasa Tidak Tidak Mungkin Kita Bahasakan Seperti Itu Saya Ulang Lagi Kenapa Ada Perang Berkesinambungan Sampai Tahun Kelapan Hijriah Mulai Tahun Kedua Ada Perang Badar Sampai Tahun Lapan Hijriah Perang Terus Nabi Sampai Orang Kafir Perang Terus Akibatnya Apa Namanya Perang Itu Tidak Bermikir Agar Ketemu Islam Perang Islam Ketemu Kafir Perang Tidak Bermikir Padahal Islam Itu Bisa Diterima Akal Sehat Harus Lewat Diskusi Lewat Pengamatan Lewat Pemikiran Lewat Pengendapan Bertikir Makanya Nabi Tahu Ini Masalah Besar Kalau Orang Perang Terus Tidak Kober Mikir Islam Tidak Sempat Diskusi Tentang Islam Makanya Nabi Hanya Minta Satu Poin Oke Perjanjikan Ini Satu Rutin Semua Tapi Saya Minta Orang Kafir Semuanya Boleh Mendiskusikan Islam Boleh Seminar Tentang Islam Mereka Bilang Ya Pada Pikiran Mereka Diskusi Paling Piyy Ternyata Betul Ada Diskusi Terus Temanya Gini Kira-kira Bener Muhammad Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal Itu Keren Mana Diskusi Tuhan Muhammad Itu Kholikus Samawati Wal Ardi Yang Menciptakan Langit Bumi Sebagaimana Kampanyanya Muhammad Ya Mereka Masih Ngangkar Hilang Muhammad Kalau Tuhan Kita Ya Berhala Itu Yang Kita Bikin Yang Kadang Rusak Yang Kadang Kudanan Terus Lemutan Semoga Terus Diskusi Kita Kenapa Bener Pengirannya Muhammad Terus Muhammad Tapi Abu Jahal Mulai Disi Muhammad Tidak Tau Bodoh Mulai Dulu Muhammad Tidak Pernah Bohong Abu Jahal Waduh Bodoh Ngongkonan Ribet Kan Dan Semua Diskusi Itu Mengarah Ke Kebenaran Islam Akhirnya Ngomong Kafir Tokoh Tokoh Jawa Masalah Ini Artinya Gini Kalau Kita Ingin Indonesia Dam Yang Untung Itu Islam Karena Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Tentu Tidak Akan Di Perbandingkan Atau Akan Dikalahkan Oleh Tuhan Yang Lahirnya Saja Sudah Di Bumi Misalnya Kita Menjual Tuhan Allah Siapa Itu Yang Menciptakan Langit Bumi Yang Ada Sebelum Langit Bumi Bandingkan Dengan Tuhan Yang Lahirnya Di Bumi Ada Tanggal Lahirnya Ada Aktenya Sudah Ribet Begitu Juga Kalau Memperbandingkan Tokoh Muhammad Itu Siapa Tokoh Yang Bisa Menyatukan Pan Arabik Tokoh Yang Begini Yang Sayang Istri Sayang Keluarga Dibandingkan Dengan Tokoh Abujal Abul Lahab Yang Terung Jauh Penggawain Yang Merugikan Orang Lain Akhirnya Orang Itu Mulai Tertarik Sama Islam Makanya Kata Az-Zuhri Pakai Bahasa Dulu Tapi Kalau Sekarang Yang Populer Bahasa Yatakallam Sebetulnya Yang Benar Bahasa Kalimah Yatakallam Karena Masdarnya Itu Kalam Berarti Solasinopo Mujar Tapi Diviilnya Itu Mujarot Tidak Kelaku Jadi Diviilnya Takallam Yatakallam Tapi Masdarnya Yang Kelaku Kalaman Jadi Ini Agak Unik Agak Tidak Lazim Takallam Yatakallam Takalluman Tapi Diviilnya Kalam Populer Tapi Diviilnya Tidak Populer Saturuskannya Ini Penting Sekali Jadi Menjual Islam Kalau Boleh Dibasakan Menjual Itu Tetap Enak Dalam Kondisi Dhamid Karena Kalau Kita Perang Itu Bawaannya Kalau Ketemu Ya Perang Kalau Ketemu Perang Sehingga Orang Itu Rakob Diskusi Loh Saat Benere Islam Benerti Karena Tidak Kober Diskusi Tidak Sempat Diskusi Orang Yang Milih Yang Kafir Karena Yang Mayoritas Yang Kuat Sementara Islam Zaman Itu Lem Dan Nabi Yang Dimita Hudnah Yang Penting Kita Damai Terus Orang Boleh Mendiskusikan Benar Mana Kita Dan Mereka Ya Setelah Diskusi Tadi Tidak Mungkin Allah Yang Begitu Keren Hebat Pencipta Langit Bumi Dibandingkan Beralah Yang Mengurus Dirinya Sendiri Tidak Bisa Wal Hasil Orang Beli Tertarik Boleh Dilarang Diskusi Nah Makanya Saya Pernah Ditanya Beberapa Profesor Di Jogja Gus Suatu Saat Kalau Kampus Paling Keren Di Jogja Ini Ada Islamic Studies Kemudian Pengajarnya Dari Berbagai Agama Ini Riskan Tidak Bagi Islam Jawab Asal Yang Didiskusikan Islam Itu Tidak Masalah Sing Repot Umat Islam Karena Kalau Umat Islam Yang Jadi Percontohan Banyak Raja Yang Banyak Pemimpin Muslim Yang Dolem Terus Identik Dengan Islam Itu Jadi Dolem Kan Ribet Ya Kalau Pas Umat Islam Kalau Islam Yang Kumat Kan Jadi Masalah Ini Terus Jadi Beda Umat Islam Yang Lagi Kumat Singkat Cerita Terus Islam Mendapat Posisi Yang Luar Biasa Nah Makanya Disini Di Istilahkan Falam Makan Adil Hudna Ketika Ada Perdamean Orang Merasa Aman Mereka Berdebat Munazah Berdebat Keren Mana Konsep Muhammad Dengan Konsep Abu Jahal Keren Mana Konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan Kita Terus Diskusi Dan Mereka Akhirnya Ikrar Wah Yang Bener Muhammad Dimana Tuhan Sebelum Langit Dan Bumi Dimana Tuhan Yang Punya Reputasi Menciptakan Masa Tuhan Reputasinya Diciptakan Berhala Dan Sebagainya Ibadah Juga Gitu Ibadah Wongkafir Kalau Tuhan Telanjang Ibadah Muhammad Santun Pakai Pakai Akhirnya Mereka Mereka Tertarik Sehingga Saya Lihat Di Beberapa Tafsir Saya Memang Tidak Akan Ngomong Yang Tidak Serius Akhirnya Apa Ulama Dulu Sedikit Rilek Nerangkan Nerangkan Tuhan Lalu Kenapa Asma Ini Yang Yang Ya Ini Kan Khas N.O Khas Pesantren Sebenarnya Saya keberatan Pakai istilah Khas N.O Pakai khas Pesantren Karena N.O Itu Anaknya Pesantren Jangan Dibalik Pesantren Anaknya N.O Karena Sebelum Ada N.O Itu Ada Pesantren Tapi Kayaknya Unisma Lebih Suka Pakai Bahasa N.O Dan Saya Agak Orderan Terpaksa Disuruh Apa Agak Kacau Sebetulnya Agak Kacau Jadi N.O Itu Sama Pesantren Itu Tua Santre Jadi N.O Dilahirkan Pesantren Bukan Dibalik Pesantren Dilahirkan N.O Sehingga Barokanya Didirikan Pesantren Ini Kadang Nyuan Sewu Sekali Berbah Hashim Itu Kadang Besar Beliau Itu Dituruh N.O Jadi Mbak Hashim Corok Kulok Jadi Mbak Hashim Ya Mangkal Mbak Hashim Itu Bukan Kentong Bukan 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 Tapi N.O Bukan Kentong Dan Uniknya Mbak Hashim Tidak Tersinggung Karena Ciri khas Pesantren Itu Membolehkan Perbedaan Apa Pendas Itu Masyur Hilafnya Mbak Hashim Sama Bapak Mas Gumampang Itu Sampai Dikitabkan Saling Ritik Saling Macem Macem Jadi Cara Berpikir Mbak Hashim Ketika Nabi Rembukan Ini Gimana Cara Nentukan Waktu Sholat Ya Pakai Kentong Ya Rasulullah Itu Untuk Orang Nasroni Ya Pakai Buk Itu Trompet Itu Untuk Orang Yahudi Ada Yang Pakai Api Ya Rasulullah Itu Orang Majusi Setelah Ada Orang Datang Lari-Lari Cerita Mimpi Adhan Tadi Ya Itu Terus Dipakai Sarana Pemanggilan Sholat Ya Adhan Itu Sehingga Mbak Hashim Menolak Kentong Karena Mantas Sabah Bikomin Bahwa Beliau Keras Sampai Bilang Haram Beliau Judulnya Haram Al-Jasus Antakrim Nakus Setelah Naskah Itu Sampai Ke Mbak Fakir Mas Kumambang Di Gersek Situ Di Daerah Dukun Situ Dulu Tidak Ada WA Jadi Sampainya Ya Lama Makanya Saya Sampai Sekarang Tidak Punya WA Karena Saya Ulama Kan Kalau WA Terus Ya Jadi Ulama Tidak Jadi Ulama WA Terus Itu Termasuk Rektor Tidak Kober Mikir Mesti Kebanyakan WA Karena Otaknya Didikte oleh Sesuatu Yang Masuk Sesuatu Yang Dilihat Pasti Mendikte Kita Beda Kalau Yang W An Mikir Apa Kita Yang Menentukan Kalau W Mau Mikir Anaknya Butuh Apa Gara Gara WA Informasi Jakarta Mikir Jakarta Adal Cara Wajiban Ngapain Kamu Orang Malang Mikir Jakarta Gara WA Mikir Jakarta Belum Selesai Ada Berita Sulawesi Mikir Sulawesi Habis Itu Mikir NTT Makanya Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Gara Gara Informasi Yang Masuk Itu Nasional Jadi Mas RTU Mikir Gimana Gus Indonesia Sampai Lupa Kalau Dia Itu RTU Jadi Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Itu Gara Gara Apa Akhirnya Semua Orang Juga Punya Ide Tentang Nasional Harus Negara Gini Gini RTU Ribet Kan Saya Teruskan Setelah Nasional Sampai Ke Gifakir Mas Kumambang Beliau Itu Marah Besar Ini Harus Dilawan Dan Saya Bukan Benci Mbak Yassim Beliau Teman Saya Ketika Ngaji Gifakfud Di Mekah Mbak Fakir Dan Gifakir Teman Ketika Ngaji Di Mekah Carang Lawan Itu Lucu Lucu Luju Tidak Ilmiah Tapi Tidak Ilmiah Tetap Ilmiah Dimana Itu Zaman Itu Kentong Itu Identik Dengan Milik Nasroni Di Indonesia Beda Post Kampling Ya Kentong Kebakaran Ya Kentong Wai Sarapan Orang DLP Ya Pakai Kentong Jadi Tidak Ada Jaminan Kalau Kentongan Itu Identik Dengan Nasroni Lalu Haram Dimana Yang Dimana Tasaboy Itu Identik Ini Tidak Identik Mulai Masalah Kan Mulai Masalah Jadi Beliau Sudul Hazru'us Hazru'us Kepala Bergeleng-geleng Sekarangan Kok Ini Sekarangan Kok Provokatif Dan Itu Mbak Hasyim Ya Hormat Mbak Fakir Mbak Fakir Hormat Saya Sendiri Secara Pribadi Lebih Suka Pendapat Hasyim Karena Bagi Saya Sholat Itu Sakral Ya Sudahlah Kalau Sakral Dipanggil Dengan Suatu Yang Sakral Yaitu Kalimat To'ibah Adan Tapi Saya Tidak Akan Bilang Kalau Kentongan Itu Haram Karena Kalau Haram Alasannya Mirip Orang Nasroni Sementara Post Kampeling Ya Pakai Kentong Ada Banjir Kentong Ada Kebakaran Kentong Jadi Tidak Identik Untuk Misah Untuk Sholat Al-Nasroni Tapi Itu Dulu Ya Relax Saja Dua Beliau Saling Menghormati Padahal Saling Ritik Dan Dulu Ulama Yang Beda Madhab Itu Saling Menghormati Imam Shafi'i Itu Kalau Sholat Di Kawasan Masjid Hanifah Ya Tidak Kunut Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tidak Kunut Sementara Engkau Berpendapat Kunut Tusunat Ikraman Nihadal Madhab Saya Sangat Menghormati Madhab Imam Ahmad Bin Hanbal Itu Berpendapat Kalau Orang Pakai Kham Pakai Iftisot Atau Kijamah Itu Batal Sholat Sementara Imam Shafi'i Mengatakan Tidak Batal Sholat Atau Wuduh Tidak Batal Tapi Imam Ahmad Itu Ditanya Apa Kamu Makmum Shafi'i Bagaimana Mungkin Saya Tidak Makmum Sama Wali Kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Mertiakinan Imam Ahmad Ini Sholat Batal Ini Habis Ikhtijam Wuduh Tapi Tetap Saja Beliau Karena Perbedaan Pendapat Di Furo Itu Lazim Di Quran Itu Sampai Lihat Di Pokoknya Sekenanya Artinya Gini Kebenaran Islam Atau Kebenaran Hak Itu Kamu Taruh Sekenanya Saja Itu Tetap Menang Apalagi Kamu Taruh Secara Teratur Kamu Taruh Sekenanya Saja Itu Tetap Menang Sehingga Disini Banyak Sohabat Yang Hidup Di Cina Sekarang Banyak Orang Alim Yang Milih Hidup Di Amerika Banyak Orang Alim Yang Milih Hidup Di Inggris Dan Mereka Pede Percaya Diri Karena Kebenaran Kamu Letakkan Dimana Saja Itu Tetap Akan Menang Akan Menemukan Momentum Kemenangannya Misalnya Gini Contoh Paling Gampang Dulu Dulu Para Peneliti Seorang Lebih Dulu Para Peneliti Itu Datang Kemana Mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya Semua Peneliti Itu Suka Suka Neliti Setelah Diteliti Quran Satu-satunya Kitab Suci Yang Membicarakan Sain Misalnya Tentang Falak Tentang Astronomi Tentang Asal-usul Kejadian Manusia Kejadian Makhluk Juga Bicara Tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara Kitab Lain Hanya Cerita Tentang Mawa'id Wal-hikam Wal-ibar Jadi Diteliti Kayak Apa Pada Akhirnya Hak ini Yang Menang Balnak Rifu Bilhaq Alal Batil Faya Duma Huf Fa Izzah Huan Zahid Saya berkali-kali Cerita Ada ulama Yang Ahli Matematika Ketika Ditanya Kenapa Kamu Suka Ngajar Matematika Sampai Muridnya Itu ragu Ini Guru Hukum Buswargo Taur Penggawain Mulang Matematika Para Muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Disuruh Ngajar Para Malekat Dan Itu Pede Betul Kata Allah Ini Ulama Saya Yang Iman Kepada Saya Setingkat Iman Kamu Jari Malekat Tidak Mungkin Gusti Kita Menyaksikan Langsung Kau Kementara Ini Di Bumi Tidak Nyaksikan Kenapa Bisa Sepede Dan Seyakin Itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh Ngajarin Matematika Jadi Anda Kalau Profesor Itu Nanti Harus Sempat Ngajari Malekat Itu Baru Benar-benar Profesor Jadi Nanti Di akhirat Ngajari Siapa Malekat Jadi Ada Seminar Yang Ngelibatkan Banyak Malekat Narasumbernya Itu Seorang Profesor Itu Ketika Kenapa Engkau Begitu Yakin Kalau Allah Itu Tuhan Dan Allah Itu Al-Wahid Somad Terus Imam Amudi Mulai Nulis Angka Tidak Beraturan 2,3,4,5 Sampai 1 Milyard 1 Trillion Moknya Tidak Beraturan Kata Beliau Nisbat Tusnaini Was Salah Sa'ilam La Nihaya Talaha Iku Nisbat Far I'ilal Asli Angka Sebanyak Apapun 2 Dibanding 1 Far Ul-Wahid 3 Dibanding 1 Far Ul-Wahid Semua Angka Yang Tidak Terhingga Pun Dibanding 1 Semuanya Far Ul-Wahid Semua Angka Sebanyak Apapun Cabang Dari Angka 1 Fakun Luhadil Awalim Far Minal Wahid Disomad Yaitu Allah Subhanahu Wata Wakil Malaikat Tepuk Tangan Iya Juga Jadi Begitu Juga Ada Ulama Ahli Gambar Saya Dulu Ngaji Sama Mbah Mun Al-Khusun Al-Khamid Kitab Banyak Gambarnya Gambar Yang Ngawur Betul Mangga Alih Gambar Selepol Tersempurna Gambar Bangunan Gambar Sapi Gambar Ternyata Dia Menemukan Tuhan Dari Gambar Gambar Serapi Ini Atau Seruot Ini Sama Gambar Rapi Sama Ruot Sama Kalau Dalam Pandangan Tau Dimulai Minan Nukto Al-Wakidah Gambar Rapi Indah Gambar Dimulai Dari Satu Titik Dan Titik Nukto Tidak Jadi Kalau Rahli Tau Tidak Penting Gambar Api Menang Lomba Tau Rai Penting Hadis Surah Ini Gambar Baik Yang Rapi Maupun Tidak Adalah Min Nukto Min Nukto Dari Satu Titik Alam Raya Sebanyak Ini Gambar Orang Mulai Maret Sampai Jupiter Semua Bentuk Bentuk Yang Banyak Ini Semuanya Min Nukto Tidak Dari Titik Wujud Tidak Disini Hebatnya Ulama Ulama Dia Pengajar Matematika Pengajar Gambar Semuanya Dipakai Perangkat Untuk Tau Itu Kan Juga Bagian Dari Islam Damai Islam Yang Sangat Tidak Perlu Perang Orang Dipaksa Islam Tidak Perlu Provokatif Kayak Tadi Jadi Ciri Utama Ilmuwan Itu Kalau Ngomong Datar Tapi Logikanya Enggak Terbantah Itu Ciri Khas Ilmuwan Kalau Ciri Khas Politikus Kalau Ngomong Itu Keras Provokatif Tapi Isinya Biasa Nah Saya berharap Nanti Semua Profesor Doktor Itu Datar Tapi Isinya Ya Kualitanya Bagus Mantas Jadi Makanya Terus Kata Ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zifu Bil Hakti Kenapa Pakai Kodafa Sementara Kodafa Man Anetakal Lama Bila Dalil Maksudnya Bila Dalil Di Sidi Itu Kebenaran Itu Memang Tidak Butuh Dalil Apa Kita Perlu Dalil Apa Buktinya Apa Kalau Tiga Itu Cabang Dari Satu Tiga Cabang Dari Satu Ditanyakan Buktinya Apa Itu Pertama Orang Pasti Tahu Kalau Tiga Far'ul Wahid Satu Juta Juga Far'ul Wahid Satu Milyad Juga Far'ul Gambar Yang Sebanyak Apapun Dimulai Dari Satu Titik Gambar Bener Maupun Yang Tidak Ya Orang Boleh Berdebat Ketika Unisma Datangkan Saya Itu Saking Seneng Sombong Sampai Ngatur Kiyai Kan Gak Pernah Bisa Di Perdebatkan Orang Boleh Debat Itu Saking Angkuh Saking Seneng Tidak Jelas Dan Orang Boleh Setuju Pendapat Saya Yaitu Ngatur Kiyai Kharam Setuju Juga Pak Rektor Ekspresi Mahabat Itu Matem Dulu Sohabat Ada Yang Tidak Kenal Wajah Nabi Sampai Akhir Hayat Ketika Ditanya Kamu Sohabat Tidak Tahu Wajah Nabi Saya Tidak Pernah Berani Memandang Nabi Karena Ijlalan Terlalu Menghormati Saya Sehingga Tidak Berani Memandang Wajah Ada Sohabat Penggawannya Dulu Wajah Nabi Sampai Bisa Nifati Sampai Bisa Nifati Detail Karena Dulu Wajah Nabi Ibadah Ada Seorang Wali Ditanya Kalau Kamu Di Surga Ingin Tidak Melihat Allah Tidak Loh Tapi Semua Orang Tidak 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 Terima Aku Wajah Jelas Banyak Jadi Justru Tapi Karena Sangking Takzim Tidak Tidak Masak Aku Mungkin Saya Berkali-kali Cerita Menurut Kesepakatan Ulama Sof Awal Itu Paling Baik Tapi Banyak Juga Wali Yang Kalau Sholat Di Belakang Kalau Paling Bener Yang Ngarep Bayangkan Kamu Semangat Di Sof Awal Menjid Kharap Di Sholat Salah Dari Malikat Gaya Nggak Ngarep Jumlah Bodo Gaya Nggak Ngarep Coba Orang Yang Berani Di Depan Ketuanya Atau Jibir Yang Merasa Tidak Pati Pinter Pinter Mesti Di Wajuan Artinya Sudut Pandang Seperti Itu Ya Sah Saja Apa Sah Saja Makanya Banyak Sofabat Yang Jarang Soan Nabi Alasannya Takut Gaguh Nabi Banyak Yang Sering Soan Nabi Alasannya Seneng Nabi Yang Soan Seneng Nabi Yang Nabi Nabi Tokoh Punya Keluarga Punya Anak Kalau Sering Soan Berarti Sering Ganggu Yang Sering Soan Alasan Ini Khazanah Kita 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 Yang Satu Juga Mahabah Milih Tidak Sering Karena Pertanyaannya Bisa Dibalik Sering Soan Atau Sering Ganggu Coba Nabi 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 Nibang Cucunya Assalamualaikum Bener Yang Soan Atau Bener Yang Tidak Akhirnya Terus Diatur Sedemikian Rupa Oleh Quran Jadi Soabat Kalau Soan Nabi Nunggu Di Sufah Kalau Nabi Keluar Berarti Milik Publik Sekali Masuk Ke Dalam Tidak Ada Berani Soan Soan Soal Sampai Masuk Dalam Harus Nunggu Dipanggil Karena Sekali Nabi Masuk Dalam Milik Privat Keluarga Milik Istrinya Milik Cucunya Milik Keluarganya Nabi Sekali Keluar Ke Ruang Itu Berarti Milik Pub Publik Itu Terus Jalan Tengah Karena Kalau Langsung Masuk Bayangkan Saya Sering Menyaksikan Bahamun Habis Ngaji Dua Jam Setengah Ngaji Jalan Baru Masuk Assalamualaikum Padahal Yai Mungkin Mau Ke Kamar Mandi Mau Ini Itu Jadi Dulu Itu Quran Sangat Modern Sebelum Ada Dokter Ngatur Tamu Rektor Ngatur Tamu Itu Islam Sudah Modern Dia Kan Gak Fair Misalnya Saya Kesini Selonang Selonang Lucu Kan Mentang Mentang Kiyai Terus Digo Soan Selonang Selonang Padahal Kalau Kita Mau Ke Mereka Pakai Protokol Sering Tidak Fair Dunia Ini Tapi Aku Kiyai Oleh Geloh Ya Sudah Akhirnya Saya Mutuskan Gak Gampang Kemana Mana Karena Itu Saya Sering Didatangi Ajudannya Menteri Mau Ada Tamu Dari Jakarta Tanggal Ini Tanggal Ini Mesti Saya Mereka Milih Tanggal Yang Mereka Kosong Kok Tidak Mikir Apa Pas Itu Kosong Tak Jep Tidak Sebelum Diatur Bahasanya Dan Tawaduk Akhirnya Dibalik Datang Lagi Jam Kosong Apa Kita Nyesuaikan Lagi Lagi Akhlak Itu Baru Punya Akhlak Bukan Masalah Ini Bukan Masalah Gengsi Saya Sendiri Dolan Ke Alumni Jarang Karena Takut Kiyai Kan Yang Anggur Jam Anggur Jam 10 Anggur Biasanya Alumni Kerja Di Pabrik Biasanya Yang Latihan Ekonomi Di Pasar Jika Kalau Saya Datang Jam Sembilan Ini Kiyai Yang Nilii Santri Ini Apa Kiyai Yang Ganggu Santri Karena Orang Ini Melakukan Rutin Tidak Bermikir Pokoknya Ini Silah Tidak Bermikir Padahal Kalau Ada Ini Kiyai Yang Nilii Santri Ini Kiyai Yang Ganggu Santri Karena Datang Di Jam Ker Teruskan Ini Biar Khas Pesantren Atau Khas N Kalau Bahasa Pak Rektor Khas N Ini Ben Samen Tahu Beberapa Perbedaan Halaman 24 Halaman 24 Sama 25 Tak Baca Ini Masih Orisinal An Sufyan Bin Uyayna Ini Juga Gurunya Imam Shafi'i Kata Sufyan Bin Uyayna Beliau cerita Jadi Nabi Isa Dan Nabi Yahya Itu Satu Generasi Sama-sama Masih Muda Kalau Di Satu Kampung Yang Nabi Yahya Tanya Ini Keluarga Terbaik Siapa Saya Mau Nabi Situ Karena Kumpul Orang Baik Itu Nyaman Kalau Nabi Isa Kebalikan Keluarga Terburuk Mana Saya Tak Disitu Akhirnya Kenapa Kalau Kamu Bermalam Kok Malah Kumpul Orang-orang Yang Nakal Saya Ini Nabi Barat Dokter Dimana-mana Dokter Yang Ngumpuli Yang Sakit Ngobati Yang Sakit Makanya DNU Itu Banyak Mengumpuli Nakal Nakal Nak Tepak Yang Nak Nak Tepak Ya Katut Ini Adu Nyali Sudah Tapi Itu Ada Ilmunya Yaitu Niro Nabi Isa Kalau Kamu Dokter Penelitian Cari Daerah Yang Banyak Pandemi Apa Yang Bersih Yang Banyak Pandemi Karena Yang Namanya Penelitian Disitu Kan Kalau Kamu Dakwah Ngetas Kemiskinan Ke Daerah Miskin Ata Daerah Kaya Sama Kalau Ngetas Ke Fasekan Ke Daerah Fase Kepada Daerah Orang Soleh Tapi Itu Nabi Isa Kalau Kamu Nabi Kan Potensinya Kan Tapi Setidaknya Bahwa Kita Sering Disalahkan Karena Punya Beberapa Tokoh Yang Ngancani Fasek Fasek Itu Sebenarnya Ada Dalilnya Itu Nabi Siapa Nah Terus Masalah Tegas Dan Lunak Ketika Ada Mahasiswa Misalnya Pacaran Boncengan Lanang Dan Perempuan Itu Pilihan Kita Apa Kalau Tegas Terus Tidak Mau Mendengar Kita Misalnya Gini Contoh Gampang Beri Contoh Pak D Jangan Orang Tua Nanti Secara Fekih Itu Beda Ini Kan Kita Orang Pesantren Biasa Ngaji Fekih Detail Kamu Pak D Seorang Perempuan Mahasiswi Sering Pacaran Setiap Kesitu Sama Pacarnya Kamu Diam Saja Padahal Kamu Dosen 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 Keislaman Mesti Pemenangan Kamu Nyimpulkan Ternyata Pacaran Tidak Buktinya Pak D Tidak Neguri Menengai Ini Berarti Asukut Alal Mungkar Tapi Kebalikannya Pak D Terkenal Keras Nak Rono Mesti Rada Kuponaan Akhirnya Yura Rono Mesti Diamuk Nah Dua Orang Ini Sama Sama Gagal Kan Yang Lunak Menjadikan Ponaannya Pacaran Terus Karena Enggak Enggak Negur Sehingga Dikira Membolehkan Seng Keras Juga Enggak Sempat Bina Rono Erawani Akhirnya Dua orang Ini Sama Sama Enggak Enggak Sama Enggak Berkesempatan Membina Gagal Membina Karena Yang Keras Ponaannya Enggak Pernas Itu Berarti Enggak Bisa Bina Yang Lunak Membiarkan Berarti Juga Bina Islam Itu Antara Dua Itu Enggak Terlalu Lunak Enggak Terlalu Keras Karena Kalau Terlalu Keras Misalnya Ada Kiyai Terlalu Keras Masyarakat Mau Tanya Itu Gimana Lari Saya Ini Punya Pengalaman Pribadi Saya Ini Kan Kecelok Orang Alim Itu Kalau Pernah Saya Itu Berusaha Ya Pokoknya Seumumnya Orang Alim Tenang Terus Anteng Enggak Gejelok Gejelok Itu Tidak Ada Yang Tanya Saya Mimpi Ketemu Berapa Ulama Itu Disalahkan Terus Umat Saya Kalau Mau Tanya Kesi Siapa Orang Alim Wibawa Menang Tambah Banget Wibawa Wala Kuraan Sering Gajelok Riktor Macem Macem Wanita Kok Saya Biasa Ke pasar Pandangan Cegot Orang Putri Saya Itu Sering Keluar Darah Tapi Melebihi Batas Gini Gini Terus Tanya Yang Berapa Hari Adat Adat Sebelum Dia Punya Penyakit Istiqadah Itu Berapa 6 Hari Sudah Kembali 6 Hari Belanya Mustahadah Tetap Sholat Tetap Normal Tapi Kalau Sawi Bawa Maru Pasar Gota Senggelu Itu Mesti Salaman Jaluk Denggoyakin Tapi Baru Ketemu Orang Maaf Beneran Ketemu Jinan Keluar Ini Bada Tawa Kok Tanya Jadi Orang Ku Amda Asli 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 Uraan Karena Tidak Uraan Tetap Tidak Wibawa Jadi Baru Uraan Banyak Saya Kalau Ngantor Di Jogja Banyak Orang Yang Tanya Biasa Karena Saya Uraan Ke Pasar Bahkan Sering Ketemu Orang Beneran Kalau Badi Tanya Ini Ya Sudah Disini Jadi Semuanya Di Ilmon Nabi Itu Punya Sisi Yang Dua-duanya Jalan Memang Beliau Luar Biasa Dipilih Allah Yang Luar Biasa Nabi Ketika Wibawa Itu Banyak Sohabat Yang Bahkan Mengenali Wajahnya Aja Tidak Bisa Bayangannya Seakan-akan Di Kepalanya Ada Burung Yang Takut Ter Saking Anteng Tapi Nabi Sekali Mengeluarkan Job Sekali Santai Itu Sohabat Tanya Sampai Yang Tidak Pantes Ditanyakan Nabi Itu Ditanyakan Nabi Kumpul Sangat Enzal Sepunti Gak Sampai Tureng Ada Yang Tanya Macem Macem Ini Sangking Ada Sohabat Dipanggil Nabi Tidak Lari Dipanggil Lagi Tidak Lari Kumpul Bojok Kawatir Orang Suci Saya Belum Mandi Makanya Saya Lari Nabi Ketemuk Kiyai Rapa Poy Juna Tapi Nabi Sekali Pakai Mazzahirul Jalal Pakai Wibawah Itu Orang Tidak Berani Ngomong Tapi Sekali Nabi Relax Itu Orang Bisa Tanya Apa Saja Termasuk Halal Yang Gak Pantes Tanya Lucu Tanya Memunah Memunah Cantik Tapi Sudah Agak Tual Memunah Ya Umal Muminin Kukumi Ngambung Buju Pas Romadun Wah Tidak 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 Tanya Saudah Malah Nabi Ampung Tidak 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 Tanya Aisah Yang Mungkin Nabi Tanya Aisah Itu Yang Usul Istrinya Nabi Memunah Selalu Aisah Tanya Aisah Ya Umal Muminin Gini Gini Aisah Yang cantik Masih Perawan Kan Nabi Biasa Ngambung Pas Romadun Dan Beliau Tetap Puasa Akhirnya Pake Ngarangkan Wat Takbil Firomadun Wat Lat Tidak Biasa Ini Artinya Seasik Itu Jadi Jadi Garwani Nabi Yang Rasul Tidak Tuhan Wah Aku Rata Wai Serilek Itu Dulu Maksudnya Orang-orang Islam Pertentangan Semua Ini Ini Bedanya Orang Pesantren Sama Orang Kampus Kalau Orang Kampus Ceritua Ngomong Kerohmatan Alami Tapi Ngontok Rilek Agama Itu Rilek Tapi Ngontok Rilek Rilek Ngomong Rapati Ngaji Ngomong 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 Islam Kerohmatan Jadi Nabi Allah Juga Gitu Allah Itu Kalau Sudah Memperlihatkan Mada Hirul Jalal Itu Malaika Jebre Rawani Ketika Allah Dengan Madhahirul Jalal Tapi Kalau Allah Dengan Madhahirul Jamal Madhahirul Apa Jamal Itu Gujur Gujur Karena Makhlul Bully Bulian Sama Hadis Hadis Shafaat Akhiruman Dakhul Al-Jannah Akhiruman Keroja Minan Itu Di Beberapa Judul Ada Seorang Rojul Yang Ahli Neraka Dintas Pengeran Terus Didudah Suwarga Gusti Suwarga Sengilertok Rawang Wayu Rawang Ngilertok Ngerjaluk Gusti Masuk Rawdok Rawleh Melebu Jarimu Asal Metuk Rok Raja Jaluk Sumpah Sekali Saya keluar dari neraka Tidak akan Minta Apa-apa Lagi Maksudnya Selain Keluar dari neraka Saya Tidak akan Minta Lagi Itu Suwarga Yang Dendam Suwarga Suwarga Semacam Gusti Orang Melebu Jadi Raja Jaluk Menang Akhirnya Yowes Dendam Rokok Jadi Pengenang Jawabnya Gampang Dendam Rokok Rokok Begitu Menyakitkan Begitu Ngeri Dah Gusti Sanda Minta Surga Sementu Tidak Masuk Neraka Rabbana Serif Anak Ababa Janak Setelah Lama Itu Dihadip Suwarga Nen Suwarga Dihadip Nen Rokok Akhirnya Ya Sudah Setelah Ini Melebu Suwarga Tidak Popo Itu Atas Dazi Ubi Ini Menyak Kuloy Terus Akhirnya Melebu Suwarga Taman Sengen Yang Indah Indah Laka Wa Asratu Amsa Yesus Kita Turuti Wa Asratu Amsa Lihalan Lipatan Kesempatan Jawab Orang Laneng Lujuk Atas Dazi Ubi Wantar Rabbul Alamin Pengeran Ngenyean Maksud Ustaz Arwan Aku Rapant Terus Dari Pengeran La Astazi Ubika Walakin Nialama Asya Qadir Aku Ngenyek Aku Pengeran Muruti Kuloy Wiso Jadi Allah Sendiri Ketika Dengan Mazzahirul Jamal Itu Malaikat Yang Sing Wani Bantah Masyur Itu kan Malaikat Sing Bantah Pengeran Atas Alufiyah Mayus Situ Fiyah Was Fikud Karena Allah Dengan Mazzahirul Jamal Yang paling Masyur Nabi Musa Nabi Musa Ketika Nabi Mekrod Nabi Mekrod Beliau Kira-kira Di langit Keempat Yang Masyur Atau Kelima Melangkai Nabi Musa Mewangis Ya Apa-apa Nabi Muhammad Apapun Hebatnya Junior Kok Melangkai Makom Saya Apa-apa Tidak Fair Sampai Nabi Muhammad Tanya Gini Sama Jibril Reaksi Allah Gimana Ketika Melihat Musa Seperti Itu Ya Rokhidda Tahu Allah Sampal Gaya Musa Biar Dibiar Dibiar Tapi Tapi Nabi Musa Itu Kekasihnya Allah Tetap Berkah Bagi Kita Betul Ketika Selah Mi'rod Diwajibkan Sholat 50 Gentina Nabi Musa Kelihatan Nabi Nabi Musa Itu Sebetulnya Enggak Nguntungkan Kita Tapi Nguntungkan Sebetulnya Enggak Niat Nguntungkan Kita Tapi Nguntungkan Nabi Ibrahim Kan Di Langit Keenam Keren Ketemu Allah Ngeten Sholat Seket Karena Nabi Ibrahim Tidak Bantah Bareng Nabi Musa Kenapa Jelok Pengirat Aku Salat Seket Inna Umat Taka Latut Tiku Dalik Wah Tidak Kuat Umat Rai Rai Umat Murah Raku Seket Tidak Tapi Nabi Musa Niatnya Bukan Membela Kita Sebetulnya Itu Masih Pake Gengsinya Wais Sama Ngonongon Allah Sementeng Kita Untung Sebetulnya Dia Tidak Terima Umat Saya Haja Yang Lebih Kuat Tidak Kuat Apalagi Umat Terus Seperti Itu Berarti Allah Dengan Madha Hirul Jam Sudahlah Datang Ke Allah Minta Keringan Allah Itu Baik Minta Jadi Nabi Musa Piro Raku 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 Jadi Raku Raku Nabi Muhammad Model Malang Luka Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Seperti itu Tidak Punya Akhlak Malang Maksudnya Akhlak Mujur Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Mujur Bukan Yang Malang Jadi Nabi Makhnut Tinggal 40 Dikurangi Lagi 35 Sampai 9 Kali Masyur Itu Ya kan Kalau Dikurangi 55 Berarti Turun Naik Kan 9 Itu Setelah 5 Itu Nabi Musa Usul Masih Raku Itu Caranya Nabi Mugah Nentek 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 Akhirnya Nabi Muhammad Sudah Sampun Ya Kalimah Allah Ini Malu Sama Allah Sudah 9 Kali Dan Diturut Jadi Allah Kalau Dengan Madhu Hirul Jamal Itu Nabi Musa Biasa Negus Sama Allah Tapi Ketika Allah Dengan Madhu Hirul Jalal Itu Nabi Musa Enggak Beran Itu Di Hadis Shafa' Hadis Shafa' Ketika Manusia Datang Ketika Nabi Adam Yaktuna Adam Ya Adam Anta Abul Basar Isfa' Lina Indar Robbik Kamu Saminta Menshafati Kita Nabi Musa Nabi Adam Inna Robbikot Ghodib Liyom Ghodob Ban Lam Yaktob Qob Lahu Mislah Walay Yaktob Bab Dahu Mislah Ini Allah Sudah Murka Besar Dan Tidak akan Murka Seperti Ini Lagi Sudah Saya Tidak Berani Nafsi Nafsi Nabi Ibrahim Tidak Termasuk Nabi Musa Ketika Itu Tidak Berani Karena Allah Dengan Mazzahirul Galat Itu Nabi Musa Tidak Berani Sudah Saya Sendiri Itu Pernah Salah Yaitu Saya Membunuh Seseorang Yang Tidak Disuruh Oleh Allah Membunuh Itu Yang Pas Seorang Kipti Akhirnya Datang Nabi Muhammad Pas Dengan Mazzahirul Jamal Apa Dengan Mazzahirul Jamal Sampai Kati Nabi Nantikan Analah Saya Akan Memintakan Safa'at Kalian Saya Muji Dengan Pujian Pujian Yang Orang Lain Tidak Tau Hanya Saya Yang Diajari Kata Rasulullah Disini Menurut Banyak Ulama Termasuk Kitab Yang Saya Baca Kenapa Muhammad Sebagian Namanya Ahmad Itu Dari Afal Tafdil Muhammad Rasulullah Itu Kalau Muji Allah Di Atas Cara Mujinya Nabi Yang Lain Jadi Ahmad Bukan Dari Afal Tafdil Fah Muhammad Ahmad Min Wairi Bapak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Cara Mujinya Allah Di Atas Pujian Para Nabi Makanya Disini Saya Taliz Zainal Abidin Kalau Muji Hamdal Hamidin Waf Hamdil Hamidin Jadi Pujian Saya Ini Di Atas Rata Rata Cara Mereka Memut Yaitu Sirinya Apa Nabi Tahu Bahwa Akhirat Tidak Bisa Batasi Allah Kamu Tidak Bisa Nyemprit Allah Allah Ini Akhirat Amal Sudah Manfaat Ingat Tidak Bisa Seperti Itu Allah Itu Tidak Bisa Tunduk Sama Konstitusi Yang Bernama Akhirat Artinya Allah Meskipun Di Akhirat Tetap Bihak Yaf Aluma Yasa Atau Yaf Aluma Yuri Tidak Bisa Kamu Terus Wah Ini Akhirat Amal Rasa Dikirim Mati Amal Rasa Dikirim Yang Pengheran Kalau Kita Yang Mengirim Kan Tidak Bisa Tapi Kalau Allah Tetap Bisa Makanya Ada Kiyai Mengatakan Kodok Kodar Rasa Dirubah Itu Kamu Makanya Ada Seorang Kiyai Ditanya Kodok Nabi Itu Tau Betul Meskipun Akhirat Itu Allah Masih Bisa Dinegu Sangking Baiknya Akhirnya Nabi Sujud Masyur Terus Ya Muhammad Irfa Raksak Wasal Tutok Was Tus Saffa Semat Siramu Angkat Semenjak Itu Nabi Minta Apa Artinya Apa Ketika Nabi Lain Berpikir Bahwa Akhirat Ini Membatasi Amal Karena Sudah Nabi Tau Betul Kalau Allah Tetap Allah Yang Tidak Terbatas Kekuasaannya Tidak Terbatas Rahmatnya Juga Saat Di Akhir Makanya disebut Fa Muhammadun Ahmad Minu Iri Makanya Wa Mubas Siram Bir Rasuli Yati Mimba Dismuhu Ahmad Jadi Makanya Terus Banyak GNO Macem-macem Potongan Terus Kupati Berarti Makomi Matihirul Jalal Jadi Makanya Yang Relax Saja Agama Ini Santai Relax Karena Agama Ini Harus Bifarokhin Wasururid Tidak Tidak Boleh Agama Ini Dibawa Dengan Kekerasan Dengan Antisosial Karena Agama Ini Harus Harus Senang Harus Relax Makanya Saya jadi Kaya Senang Senang Takutnya Gini Sekali Saya Tidak Senang Jadi Presiden Buruk Ternyata Dede Dua Ngalim Raina Itu Contoh Semen Merengut Terus Ulrike Susah Nanti Orang Tidak Berani Jadi Orang Alec Mungkin Saya Buktikan Bahasa Lebih Bagia Tiba Rektor Nanti Orang Yang Jadi Rektor Semua Tidak Jadi Orang Alec Saya Pernah Ketemukan Rektor Jogja Tanya Kenapa Jangan Bila-bila Pesantren Sampai Segitu Kan Keren Kampus NU Sekarang Ada UNISMA Ada NU Jogja NU Jepara Gini Saya Bilangin Gini Sampai Rektor Istighfar Saya Bilangin Gini Ini Sekaligus Tak Kasih Tahu Rektor UNISMA Tak Bilangin Gini Andai Kan Tidak Ada Kiai Kayak Saya Itu Daftar Dulu Ke UNISMA Daftar Dulu Kan Tidak Daftar Nunggu Pelajaran HED Baru Tahu HED Setelah Tiga Tahun Dari Masalahnya Tapi Baru Ketemukan Di Jalan Hukum Hukum Ini Di Adat Raksa Registrasi Raksa Daftar Jadi Harus Ada Istighfarnya UNISMA Juga Harus Istighfar Semuanya Harus Karena Ada Sisi Yang Tidak Mewakili Kebutuhan Islam Tapi Saya Sebagai Kiai Juga Istighfar Karena Fakta Hukum Mengatakan Yang Boleh Jadi KUA Yang Jabat Yang Boleh Kemenak Yang Punya Gel Dan Ini Yang Mengawal Islam Secara Undang Undang Karena Mereka Yang Bikin Nah Karena Kiai Tidak Punya Gel Tidak Bisa Jabat Disitu Saya Istighfar Jadi Tidak Sampai Karena Yang Kebutuhan Itu Nanti Nunggu Guru Yang Pas Mata Pelajaran Itu Kapan Ini Salat Jawabannya Belum Ketemu Tapi Baru Kaya Saya Ketemu Di Jalan Tanya Saya Sering Ketemu Saya Ini Bapak Angkat Mau Nekahkan Putri Saya Itu Gimana Itu Kalau Cerita Wali Sebenarnya Anak Saya Sok Kalau Tidak Cerita Tidak Sah Karena Saya Bapak Angkat Itu Banyak Hanya Tak Akali Ya Sudah Wali Yang Sebenarnya Taukil Pada Hakim Tanpa Diketahui Tapi Hakikannya Itu Taukil Hakim Itu Tidak Gampang Tetapi Kalau Tanyanya Di Kampus Registrasi Dulu Daftar Dulu Baru Tahun Berapa Ada Pelajaran Itu Semester Lima Jadi Jangan Kira Terus Sistem Unisma Yang Terbaik Di Dunia Ada Juga Tidak Cuk Dan Sistem Sistem Yang Lain Tapi Sistem KIAI Lebah Mereka Sering Pesan Saya Kudus Pesan Pesan Negeri Pesan 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 Negeri Kemarin Pas Acara 7 Harinya Agus Robasa Amater Itu Didepan Para KIAI Setelah 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 Jadi KIAI Itu Nyata Islam Di Papua Di NTT Yang Bawa Siapa Dokter Negeri KUA Negeri Barukahnya Mereka Negeri Dijamin Negara Barukahnya Muslim Berkebutuhan Islam Akhirnya Bikin Musola Di Bikin Mejid Bahkan Di Korea Utara Ada Mejid Bawaan Duta Besar Karena Banyak Duta Besar Muslim Berkebutuhan Yang Bisa Gini Yang Negeri Apa Yang Swasta Negeri Disini KIAI Tidak Mewakili Semua Kebutuhan Islam Tapi Kampus Islam Sekalipun Tidak Memenuhi Semua Kebutuhan Islam Tadi Masa Orang Tanya Nunggu Semester Berapa Tadi Semester Lima Masih Daftar Nunggu Pelajaran Itu Payahnya Pas Ketemu Dosen Nya Mungsal Adak Pernah Ribet Kan Dosen Cowok Jadi Sudahlah Makanya Ini Iya Makanya Ini Kan Bentuk Kearifan Jenengan Ngakui Fungsi KIAI Kayak Saya Bentuk Kearifan Saya Sering Didolani KUA Itu Rata-rata Didikan KIAI Kompilasi Hukum Islam Itu Banyak Janda Cantik Contohnya Harus Cantik Kalau Jelek Tidak Mungkin Terjadi Ada Janda Cantik Kebetulan Suka Kawin Tapi Takut Zina Suka Kawin Tapi Takut Itu Sering Itu Pak Kawin Bosen Bilang Ke KUA Saya Sekarang Mau Nekah Sama Ini Tapi Kamu Nekah Suami Tapi Tidak Tercadat Itu KUA Rata-rata Itu Tidak Berani Meskipun Tercadat Karena Secara Fege Meskipun Tercadat Tetap Dia Seorang Perempuan Yang Bersuami Maka Tidak Boleh Nekah Sama Orang Jadi Coba Kalau Nyun Sew KUA Yang Ikuti Hukum Formal Yang Penting Dicatatannya Tidak Punya Suami Ya Dinekahkan Saja Tapi Mereka Tidak Karena Didi An Kia Tidak Berani Artinya Gini Kalau Hanya Pro Hukum Catatan Sipil Maka Ini Dinekahkan Bisa Karena Tercadat Tapi Secara Hukum Santri Tidak Bisa Menikahkan Perempuan Sing Zau Jin Yang Punya Ini Barokannya Kerjasama Yang Baik Jadi Di Masyarakat Tertanam Didi An Kiai Tidak Boleh Nekahkan Perempuan Yang Ber Suami Tapi Di KUA Ngikuti Hukum Formal Dan Di Indonesia Itu KUA Rata-rata Konsultasinya Sama Kiai Sehingga Agak Berani Akhirnya Meskipun Loh Dimlepun Rokok Mbak Gak Isok Dan Itu Buahnya Databah Dihar Dihar Ah Dihar Habi Dihar Fare Dihar Dihar Dihar